hai oke sobat kue kembali lagi bersama channel epigo ya pada kesempatan kali ini epigo akan membahas ya bagaimana cara atau yang dibutuhkan ketika kita akan merubah rem sepeda dari V-brake atau rem karet yang biasa ada di sini terpasangnya kita rubah menjadi disc brake oke bagaimana ya tutorialnya mari kita simpel saja sampai selesai ya oke sobat guys yang pertama kali dibutuhkan ya ketika kita akan mengganti rem V-brake menjadi rem disc brake adalah hub ya sobat guys hub atau as wheelset ini kita harus mengganti ya dengan yang tadinya tidak ada dudukan rotornya kita ganti dengan yang ada dudukan rotornya ini ada dua macam ya sobat guys jenis dudukan rotor ada yang pakai baut 6 seperti ini ada yang model center lock jadi dia pakai baut satu aja tapi besar jadi harus diperhatikan ya sobat guys jenis hub itu ada dua dudukan bautnya ada yang enam ada juga yang center lock terus yang kedua yang dibutuhkan tentu saja rotornya ya atau disc brake nya ini atau cakram lah kalau orang umum bilangnya cakram ya itu yang pertama dibutuhkan hub dan juga cakram oh ya sobat guys ada tambahan ya untuk hub sobat guys juga harus memperhatikan ya hub itu ada dua macam jenis ada yang modelnya untuk pemasangan keset atau seproketnya menggunakan slope ada yang ulir jadi misalnya sepeda sobat guys yang mau diganti itu sepeda biasa ya biasanya ada yang sepeda federal atau sepeda biasa seperti sepeda sepeda minion itu kan tadinya dia pakainya ulir ya untuk hubnya ya harus beli yang ada dudukan dan cakramnya tapi juga modelnya ulir supaya seproketnya yang lama yang ulirnya masih bisa dipasang cuman kalau Hai sobat guys mau di upgrade sekalian juga enggak apa-apa jadi beli hub yang sudah slope jadi nanti sobat guys belinya seproket yang sudah slope juga modelnya itu jangan sampai lupa ya sobat guys itu sangat penting sekali kemudian untuk lubang-lubang hatnya ini juga harus dihitung ya sobat guys ketika sobat guys menghenti hub yang dulunya lubang rujinya itu ada 36 misalnya atau 32 itu harus disesuaikan saya kalau sobat guys sudah melihat ternyata lubangnya nggak sama nanti juga tidak bisa dipasang yaitu ya sobat guys tambahannya mengenai hub mungkin bisa dicatat ya sobat guys biar tidak lupa kemudian yang selanjutnya ya sobat guys yang ketiga yang dibutuhkan adalah kaliper kaliper itu seperti ini bentuknya sobat guys ini tempat untuk memasang kampas pada rem disbrek kaliper ini sobat guys jadi sobat guys bisa ya mengganti mau pakai kaliper yang mekanik kalau mekanik itu masih pakai kawat seperti ini atau yang nanti sobat guys beli yang sudah hidrolis jadi menggunakan oli jadi silahkan sobat guys pilih mana yang sesuai budget sobat guys kemudian tuh yang selanjutnya sobat guys ini ini adalah kawat rem dan juga selongsong ya kalau untuk yang V-brake itu kan biasanya kawat remnya pendek ya sobat guys karena dari setang ini jaraknya cuman sampai ke sini jadi kalau misalnya sobat guys pakai yang mekanik atau masih pakai kawat jadi sobat guys harus mengganti kawatnya ya biar dari atas ini bisa langsung sampai ke bawah sini jadi perlu tambahan atau penggantian kawat dan juga selongsongnya ya sobat guys kawat dan juga selongsongnya demikian juga untuk yang belakang ya otomatis dari depan sini nanti akan turun nah yang tadinya berada di pelek ya sobat guys atau di rems nanti akan turun ke bawah ke tempat kaliper yang belakang tapi kalau untuk rem yang hidrolis ya sobat guys biasanya selongsongnya sudah panjang jadi kita tinggal menyesuaikan saja tinggal langsung memasang saja kalau yang untuk rem yang masih ini mekanik yang pakai kawat kita membeli sendiri dan mengukur disesuaikan dengan panjangnya Oke itu dia ya sobat guys ke rem dan kawat rem dan juga selongsong selanjutnya ya sobat guys yang selanjutnya ini adalah dudukan kaliper ya sobat guys nih kalau untuk sepeda saya kebetulan ini memang sepeda lama ya tapi dari pabrikan poligon ini ini poligon Heist ya sobat guys jadi jadi dari pabrikannya sudah memberikan tempat ya tempat untuk memasang selongsong jadi udah ada tempat udah ada dudukan bautnya disini ya jadi kita tinggal pasang beli kaliper langsung pasang sudah ada tempatnya jadi di framenya sudah ada tempatnya tapi untuk yang sepeda lainnya ya sobat guys misalnya seperti Minion atau sepeda MTB lainnya yang belum ada dudukannya jadi kita harus membeli dudukan kaliper ya sobat guys ini bentuknya seperti ini ini cari di toko online banyak ya sobat guys dudukan besi seperti seperti ini agar kalipernya bisa dipasangkan atau temen-temen dari Minion itu juga banyak ya yang kalau frame sepedanya dari besi jadi dia buat dudukan sendiri ya dipasang di tukang las mengukur jadi dia mengukur dulu ya sobat guys mengukur ukuran dudukan yang sudah ada atau sudah terpasang di sepeda lain dia diukur dudukannya terus dia buat di buat di tukang las ya sobat guys jadi karena bahan sepedanya besi ada yang besi jadi dia bisa mengelas dengan tambahan besi di tukang las kalau yang bahan sepedanya sepeda MTB tapi misalnya dari aluminium atau aloi itu susah ya sobat guys di las itu nggak bisa jadi harus pakai dudukan yang seperti tadi saya bicarakan yang seperti ini ya sobat guys Oke itu dia ya sobat guys pembahasan yang bisa epigo sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu merubah rem V brake menjadi disc brake ya biasanya sobat guys ingin praktis dan sepedanya ingin terlihat rapi dan juga tentu saja dengan rem disc brake ini akan semakin pakem daripada dipakai dengan rem V brake tampilannya juga semakin cakep ya sobat guys karena rapi ya terima kasih setelah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe like dan juga share video dari epigo ini semoga bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di kesempatan yang lain dan di review atau tips tips tutorial bersepeda yang lainnya salam sepeda satu sepeda sejuta cerita